Terima kasih telah menonton Untuk apa? Jemput almarhum Oh, jemput almarhum Ngelihat di dalamnya Oke Tri, dukanya gimana? Bisa cerita gimana suka dukanya kerja di perhiasan jenazah seperti ini? Suka dukanya, sukanya dulu ya Kalau sukanya sih ya bisa ketemu banyak orang Terus bisa, apa Aku ini kan masih muda Kalau pekerjaan ini memandikan jenazah dan perhiasan jenazah itu kan pekerjaan yang muda menurut aku Dan bisa membahagiakan orang lain tentunya Itu sukanya disitu dan senang banget bisa Bisa ngelayani semua orang Bukan hanya yang masih, yang udah meninggal Tapi juga yang masih hidup gitu Dukanya ya Dukanya gak terlalu banyak sih Paling kalau misalkan ada komplainan dari keluarga gitu Misalkan pakai bedak yang terlalu kemerahan atau bagaimana Jadi Sedikit komplainan yang itu aja Yang kehabiskan mungkin agak susah juga ngatasinya gitu Oke Mbak Felina sudah berapa lama mbak di sini mbak? Empat tahun Empat tahun Tadinya bekerja sebagai apa mbak? Saya lulus SMA Lulus SMA di lokasi langsung masuk di sini Langsung masuk di sini? Iya Oke Berarti dari mulai lulus langsung bekerja sebagai perhiasan jenazah Iya Oke Memang backgroundnya mbak apa tuh mbak di SMA-nya? IPS Ips Aku ngomong IPS Oke Iya Mbak selama empat tahun ini mbak gitu loh Jenazah yang biasa mbak tangan ini Biasanya meninggal karena apa mbak? Banyak banget orang tua ya Kalau yang nenek-nenek itu Misalnya aku pakai kakak itu Karena sakit Karena sakit tua lah Itu Ataupun ada anak kecil yang sakit leukemia gitu kebanyakan Yang kepalanya sudah botak gitu Udah gak ada rambut Banyakannya seperti itu sih Oke Sampai saat ini Pernah gak sih mbak kira-kira ada-ada-ada kejadian unik atau apa sih pada saat Lampuan perhiasan? Kalau kejadian yang aneh-aneh gitu sih Belum pernah Karena Tapi Pernah dulu aku waktu mandiin Waktu mandiin ibu-ibu gitu Ibu-ibu itu Kebetulan penyakit kuning kan dia Dia waktu pada saat saya mandikan itu Saya Bercanda sih enggak Tapi saya ketawa dengan teman saya Waktu mandikan dia Padahal bukan mengetawakan dia Kita lagi ngobrol gitu Sambil mandikan Terus Aku ketawa Mungkin dia merasa tersinggung atau bagaimana Dia ini Dia ngikutin aku sampai ke kaos aku Gitu Dia ada bau-baunya gitu lah Bau-baunya dia pada saat Pada saat kemandikan dia aku masih hafal dengan bau itu gitu Maksudnya ini mengikuti Si jenazah atau gimana? Iya jenazahnya ini Sepertinya itu dia yang mengikut aku Dari bau-baunya itu Terus mungkin dia marah Mungkin pada saat itu kenapa tadi ketawa gitu Aku udah minta maaf Aku udah berdoa Ibu saya tadi Tidak mengetawakan ibu Saya berdoa disitu Saya langsung memasang lilin Baru dia pergi Oh seperti itu Itu saja Kalau untuk masalah yang lain-lain Yang aneh-aneh Lebih dari itu Enggak pernah diganggu sih disini Terus mbak Selama ini kan mengalami Melayani Jenazah yang sakit Terus pernah gak kira-kira jenazah yang Misalnya dia kecelakaan Atau apa Pernah ketemu atau Melayani atau gimana? Paling itu dari rumah sakit LSCM Dari situ mereka bilang Belum dimandikan Jadi dimandikan disini Sekaligus diriaskan Kalau misalkan wajahnya itu udah rusak Itu pernah waktu itu wajahnya udah rusak Dan kebetulan Kalau misalkan kita mau meriaskan Kita tanya dulu ke keluarganya Mereka bilang Oh gak usah mbak Gak usah diriaskan Jadi kita hanya merawat Luka-luka itu saja Kita bersihin dengan alkohol Sebisa mungkin jangan sampai Luka itu terlihat jelek Karena banyak tamu yang melihat Seperti itu Jadi untuk jadi seperti semula Wajahnya itu gak bisa Karena rusak parah Itu pernah ya mbak Kepalanya bocor Yang hidungnya Luka-luka gitu Bibirnya Oke korban-korban kecelakaan Mbak Keluarga sendiri gimana nih mbak Ngelihat profesi mbak Sebagai periasin aja Ya aku sih selama ini Selama hampir 4 tahun ini Aku juga Berasa bersyukur Karena Kalau misalkan habis mandingan itu Mereka mengucapkan Terima kasih banyak Tuhan berkati Itu mereka selalu bilang gitu Ada yang bilang seperti itu Mbak terima kasih banyak Tuhan berkati Itu udah Apa ya Mbak terima kasih sekali Udah imbaran yang terbesar gitu Mereka hanya mengucapkan Seperti itu aja Tapi menurut aku itu Berarti sekali Jadi aku sangat Bersyukur banget gitu Karena apa Kayaknya Profesi aku ini Tidak Dilihat dengan Sebelah mata gitu Jadi aku Sangat berarti banget Banyak sekali orang yang Menilai Aduh mbak ini Pekerjaan yang mulia sekali Pekerjaan yang sangat langka Umur udah Sekarang berapa tahun mbak? Aku udah 24 tahun Umur sekarang 24 tahun Oke Ada gak sih mbak Bayangan untuk Apakah tetap akan Melanjutkan Sebagai pria jenazah Atau Apakah nanti Hanya Sekedar lelah Atau gimana mbak? Iya Terlalu kebetulan Karena gini mas Waktu aku sejak kecil itu Aku kan di flores Aku asli flores Asli di flores Ya Manggarai Aku punya cita-cita Untuk menjadi seorang Suster Biarawati Ingin sekali Melayani Tuhan Itu dengan Seutuhnya Kalau Suster Biarawati Tuhan Tidak menikah Jadi saya disana Setelah lulus dari SMP Saya sempat masuk Asrama Biarawati Selama 3 bulan Cuman Gak tau kenapa Tantangannya Disitu Saya gak betal Segala macam Pikirannya Saya mengundurkan diri Tapi tetap Jiwa saya untuk Melayani Sesama itu Dan Tuhan itu Masih tetap ada Dan sampai di SMA pun Saya ingin menjadi Bekerja terus Melayani Apa sih Saya ingin melayani Sesama dan Bagi Tuhan Itu bagaimana caranya Dan saya selalu mencari itu Dan ternyata Saya menemukan itu Di sini Jadi untuk Meninggalan Pekerjaan ini Itu sepertinya Agak susah Buat saya Intinya Saya udah mencintai Pekerjaan ini Saya gak tau Sampai kapan Dan saya juga gak tau Saya mengundurkan diri Atau bagaimana Saya tidak tahu Tapi jelas Saya dicinta Pekerjaan ini Saat ini tetap akan Melanjutkan Dulu lain Tetap akan melanjutkan Pekerjaan Disini Rekan-rekan yang Seprofesia Mamba Ada berpura-pura Mamba Kebetulan yang disini Saya 4 tahun Itu yang perempuan Yang lainnya Baru ada yang 2 tahun Oke paling lama Mba lah ya Mba Kalau Dilihat Yang Al-Mahrum ini Dari mana aja Mba Yang biasanya Mba Pernah tangan Maksudnya itu dari Mulai Turunan apa aja Atau misalnya dari Agama apa aja Kalau misalkan agama itu Yang jelas Hindu Hindu itu kita jarang Ini Buddha Kristen Katolik Nah itu Itu yang selalu Saya tangan Dari keturunan Tionghoa tentunya Itu banyak sekali Sering 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 Terus karena Kalau yang Islam Itu kan Kita gak bisa Gak Gak bisa Ngandiin Karena dia punya Ritual Ritual sendiri Cara-cara sendiri Terus Hindu juga gitu Kita hanya Ngandikan Selanjutnya Mereka Gak tahu Ada acara mereka sendiri Tapi itu jarang Kita hanya Kristen Katolik Dan Buddha Buddha itu yang lain Tapi intinya kita Dari agama manapun Sebenarnya Kita terima Dari kalangan Mena pun kita terima Di sini Mbak setiap harinya Berapa jenazah Mbak yang bisa Mbak tangan Tidak bisa ditentukan Mas kadang Sampai Yang mandikan Kadang ada jenazah Masuk Mandikan Disemayamkan Di depan itu Kadang Lima jenazah Enam jenazah Kadang ada yang Sampai sepuluh Setiap harinya Itu Bergantian Atau gimana Bergantian Di sini Perempuan ada Tiga Jadi kita Ganti-gantian Dengan Anak laki-laki Tidak 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 Tidak